Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Bajay17 nah hari ini kita akan belajar Photoshop lagi gimana caranya memutihkan kulit wajah pada sebuah foto oke tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam aplikasinya buka aplikasi Photoshop kalian sudah kita sekarang mencari korban fotonya yang akan kita edit klik Ctrl O pada keyboard saya disini sudah menyiapkan satu foto model dari Afrika atau dari Google kalian siapkan satu foto terserah kalian nah apakah mungkin fotonya akan berubah menjadi kutip kita lihat saja oke langkah selanjutnya yang akan kita buat tekan Ctrl O eh Ctrl G pada keyboard untuk mengeplikat layarnya agar layar kemudian tak terdenguk nah langkah selanjutnya kita akan memutihkan kulitnya dengan cara menggunakan brush tekan Ctrl Shift plus huruf N pada keyboard dia akan muncul layer new layer layer dua klik ok nah dia kita akan keluar lahir baru tapi dengan background klasparan sekarang kita akan eh memutihkan kulitnya klik brush disini brush ya terus pastikan warna background yang disini putihnya di depan ya karena kita akan memutihkan wajah kita melakukan warna putih bukan malah warna sebaliknya oke pelan-pelan kita pakai brush ukuran lima dua enam lima boleh tapi yang blur ya jangan yang pada nanti hasilnya kurang halus oke pelan-pelan kita 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 oleskan si pemutih wajahnya atau pemutih kulitnya ke bagian wajah atau bagian kulit si model tersebut oke pelan-pelan oleskan atau gosokkan pada kulit tapi jangan di rambut ya rambutnya tetap kita biarkan hitam kalau memang rambut warna aslinya kita oleskan perlalu bisa jangan terlalu melebihi batas kulit model tersebut hai 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 masih enggaknya ya temen-temen ya ayo kita belajar video ini dikhususkan bagi kalian yang baru mengenal photoshop baru membuka baru belajar yang sudah master diwajibkan jika mau menontonnya silahkan juga dikira sudah jika foto kalian sudah kalian buktikan seperti ini lakukan selanjutnya klik air 2 lalu di atas di tulisan normal ini di kanan panah ini kalian klik disini ada berbagai macam pilihan kita klik dulu satu ke satu biar kalian jelas ini bentuknya seperti ini darklinennya seperti ini ada perubahan multi hanya sedikit color band hanya sedikit terlalu peran saja ini kita ketemu satu apa namanya ini ya satu settingan yang pas menurut kita bukan oke overlay masih hitam tapi belum padu biasanya saya menggunakan softline yang ini ya yang lain kurang bisa kurang bagus ini kita klik disini nah wajahnya sudah warna kulitnya sudah putih nanti kita akan tambahkan level cahayanya agar lebih menguntikkan si warna kulit oke eh salah nanti softline oke sekarang kita menghilangkan bagian-bagian putih di luar kulitnya kita klik add layer nice kita klik disini oke pastikan warna di depan ini hitam kita ingin menghapusnya teman-teman bisa lihat ini bagian-bagian yang melebihi kulit kita hapus pelan-pelan di bagian wajah ini ini gila sekali terlihat bagian yang melewati area kulit wajah jika terhapus seperti ini aduh gak usah khawatir klik disini kita ganti putihnya kita buskan busukkan disini oke terus jika ingin menghilangkannya kita ganti putihnya di depan kita akan menghapus bagian-bagian yang melewati kita biarkan warna warna rambut milta hitam oke sekarang kita pilih bagian hitam dari bagian wajah ini kita hitamkan kecilkan busukkan dulu kita hitamkan jadi intinya di bagian wajah yang hitam tetap kalian biarkan hitam bagian bola mata yang hitam kan gak mungkin kita buat warna putih terlalu aneh kita kembalikan warnanya seperti semula pelan-pelan saja nanti saya ngedek itu jangan terlalu mencolok ya biarkan se-natural mungkin biarkan se-alami mungkin alisnya memang warna hitam dibiarkan dia berwarna hitam buat alisnya warna putih oke saya rasa ini sudah lumayan berbeda sekarang langkah selanjutnya kita akan mencerahkan dari keseluruhan foto tersebut sekarang klik layer 2 tekan kontrol pada keyboard klik layer 1 kita akan menggabungkan antara layer 2 dan layer 1 klik kanan pada mouse klik margin layer dia akan menggabungkan efek 2 dan layer 2 ini mereka akan sudah jadi satu kesatuan nah selanjutnya klik layer 2 klik di image adjustment dan brightness contrast kita akan mengutukkan wajahnya lagi ya pelan-pelan dengan terlalu mencolok kita cari-cari lagi ukuran atau soft yang terlihat natural ini lumayan natural ini lumayan natural ini lebih banget seperti ini jangan terlalu mencolok biarkan se-alami mungkin nah sekarang kita lihat perbedaannya apakah mencolok ataupun alami kita matikan mata di layar 2 lihat perbedaannya ini gelapnya si warna kulit lebih gelap saya rasa kalau kita putihkan terlalu putih juga aneh oke klik di mata di matanya lagi layar 2 kita lihat perbedaannya si model ini terlihat wajahnya lebih cerah dan lebih fresh oke teman-teman mungkin segitu aja ilmu kecil dari saya seorang editing amatir yang kalian baru belajar boleh kita seri-seri disini saya mohon kritik dan sarannya untuk channel ini lebih berkembang semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian yang baru belajar aplikasi photoshop tapi bagi yang sudah master sudah hari mohon kritik dan sarannya ya di bawah di kolom-kolom ntar oke sampai disini ya salam sukses buat teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati